Heboh cewek berhijab terobos sidang Sambo di cap fans bayaran. Mbaknya pengen ditembak atau dipenjara bareng. Sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir J alias Nofriyansyah Yosua Huta Barat pada selasa 29 November. Sempat dibikin heboh dengan kemunculan sosok wanita berhijab yang menyantroni terdakwa Verdi Sambo. Peristiwa wanita yang mengaku fans berat Verdi Sambo pun akhirnya viral setelah video amatir beredar di media sosial. Dikutip 1-3 Desember 2022, dalam video yang diunggah ulang tahun akun Instagram at fakta.indo, terlihat wanita berhijab hitam itu nekat menerobos ruang sidang untuk mendekati Verdi Sambo. Terlihat wanita itu menenteng sebuah tas yang isinya disebut adalah hadiah yang akan diberikan Verdi Sambo. Hadiah itu disebutkan berupa tas dan kartu ucapan. Dalam video tampak wanita itu mengenakan pakaian putih dengan gambar wajah Verdi Sambo. Tampak wanita itu lalu diamankan oleh petugas agar bisa keluar ruang sidang. Petugas keamanan pun langsung meminta Syarifah untuk keluar dari tempat persidangan. Syarifah mengaku merupakan fans berat Sambo dan hanya ingin memberikan hadiah berupa bantal dan kartu ucapan. Ia pun akhirnya meminta maaf atas kejadian tersebut tulis akun at fakta.indo dilansir di hari yang sama. Beredarnya video cewek berhijab yang mengaku fans berat Verdi Sambo itu menjadi sorotan netizen. Banyak netizen menganggap jika sosok wanita itu adalah orang bayaran yang berpura-pura menjadi penggemar Verdi Sambo. Ada pula netizen yang mempertanyakan pengamanan sidang Brigadir C lantaran terlihat gampang ditembus oleh pengunjung. Netizen lainnya pun menduka jika wanita yang nekat menerobos masuk sidang dan mengaku fans berat Verdi Sambo hanya gimmick agar bisa terkenal. Terima kasih telah menonton!